Ketua Komisi 8 DPR mendesak pemerintah untuk menyelidiki aktor kasus pil PCC di kendari Sulawesi Tenggara yang menimbulkan 3 korban jiwa dan lebih dari 60 lainnya harus dirawat di rumah sakit. Penyebaran narkoba di kalangan anak-anak muda merupakan tindakan keji dan bisa menghancurkan masa depan bangsa. Ketua Komisi 8 Muhammad Ali Tahir mengecam penyebaran narkoba di kalangan anak-anak muda termasuk insiden di kendari Sulawesi Tenggara yang mengakibatkan jatuhnya 3 korban jiwa dan lebih dari 60 lainnya harus dirawat medis karena mengkonsumsi pil PCC. Penyebaran narkoba di kalangan anak-anak muda merupakan tindakan keji dan memiliki agenda untuk menghancurkan masa depan bangsa. Karena anak-anak muda merupakan generasi penerus. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi 8 DPR Muhammad Ali Tahir usai memberikan motivasi kepada mahasiswa stikas siatsi di Tangerang, Banten. Ali Tahir menegaskan pemerintah harus menyelidiki aktor kasus pil PCC ini dan menghukum tegas pelaku. Nah oleh karena itu langkah-langkah pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan kriminalisasi dan persoalan mirah dan narkoba ini betul-betul harus masif, terukur, terstruktur. Bukan saja meminimais, sedapat mungkin itu juga dihilangkan atau dihapuskan. Kalau tidak maka sekitar khawatir generasi muda akan datang mengalami banyak pesakitan yang kemudian mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR berharap orang tua dan sekolah aktif memberikan pendampingan dan pemahaman pada anak mengenai terkait jat-jat berbahaya seperti narkoba jenis terbaru.